Halo teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waidah, channel yang fokus membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial cara mengetahui nama kita di kontak whatsapp orang lain. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini, jangan kalian skip-skip nonton ya, biar kalian paham dengan video tutorialnya. Bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rejeki kalian melimpah ruha, amin. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Video-video yang ada di channel Waidah ke media sosial yang kalian punya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke langsung saja kita akan mulai tutorialnya ya teman-teman. Oke untuk mengetahui nama kita di kontak whatsapp orang lain, kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama GetContact teman-teman. Bagi kalian yang sudah mengetahui atau sudah menginstall aplikasi GetContact ini, kalian boleh skip tutorialnya ya. Ini buat kalian yang belum pernah menginstall aplikasi ini sama sekali dan belum tahu. Nah langsung saja kita install ya. Kalian cari di playstore teman-teman ketikan kata kucing GetContact. Ini aplikasinya ukurannya 39MB dan sudah diunduh 100 juta kali ya teman-teman. Dan memiliki bintang ulasan 4,5 jadi sangat bagus sekali. Ini langsung saja kita install aplikasi GetContact-nya. Kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya selesai teman-teman. Oke ini kita tunggu. Oke ini sudah selesai di install, langsung saja kita buka aplikasinya teman-teman. Kemudian ini kalian baca dulu komitmennya untuk melindungi privasi. Kemudian kalian setuju dan lanjutkan. Kemudian ini kita klik mulai sekarang. Kita klik lanjutkan lagi. Kemudian di sini kalian klik GetContact sebagai default ya teman-teman. Klik jadikan default. Setelah itu kita klik lanjutkan lagi. Kemudian ini kalian cari aplikasi GetContact-nya. Kemudian teman-teman aktifkan ke kanan seperti ini sehingga menjadi warna biru. Kemudian di sini kita suruh verifikasi akun teman-teman. Kalian silakan login dengan Google ataupun login dengan Facebook. Oke saya akan login dengan Google. Sementara ini videonya akan saya jadikan terlebih dahulu sampai saya selesai verifikasi akun ya. Oke setelah kalian verifikasi akun nanti kalian akan diarahkan ke Verify Kit seperti ini ya. Login dengan cepat karena kita ingin mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain. Jadi kita pilih yang ini aja teman-teman. Login cepat melalui WhatsApp. Ini kalian klik login cepat melalui WhatsApp. Nanti dia akan mengirimi kita pesan seperti ini. GetContact. Nah ini kalian klik kirim aja. Kemudian kalian bisa klik yang ini ya. Linknya ini. Nah nanti dia seperti ini. Kita akan langsung masuk ke aplikasinya teman-teman. Karena akun kita sudah verifikasi. Nah ini kalian bisa mencoba yang versi premiumnya. Ini kalian baca sendiri aja keunggulannya. Di sini bisa kalian pakai 30 hari ya gratis. Nah ini saya skip aja. Kita klik close. Nah untuk mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain. Caranya sangat gampang sekali. Kalian tinggal klik ini menu lainnya. Seperti ini. Nah kemudian kalian tinggal klik profile kalian teman-teman. Kalian langsung saja klik profile kalian di sini. Nah di sini nanti ada hashtag-hashtag seperti ini. Ini adalah nama kita di kontak WhatsApp orang lain teman-teman. Ini yang menandai kita. Di kontak WhatsApp saya ada sekitar 8 yang menandai saya. Seperti ini ya. Semakin banyak yang menandai kita nanti akan semakin banyak tagarnya. Nah gitu aja teman-teman cara melihat nama kontak kita di WhatsApp orang lain ya. Jadi seperti ini. Ini ada yang memberi nama nomor HP saya. Dan beda-beda namanya. Kalian bisa klik back kembali. Kalian juga bisa melihat di sini. Kita balik lagi. Tombol cari. Nah kalian juga bisa melihat tag-tag yang menandai teman kalian di sini. Nah ini ya ada di sini. Bacaannya sampai di sini. Kalian bisa klik tampilkan lebih banyak di sini. Nah ini kan nanti ada nomor kontak lain ya di HP kalian. Entah itu sahabat kalian, keluarga kalian. Nanti di sini dia juga ada yang menandai. Nah seperti ini ada banyak sekali yang menandai ya. Ada 100 tag, 53 tag, dan lain-lain. Di sini kalian juga bisa melihat tag yang menandai teman kalian. Misalkan ini teman saya ya. Kita klik. Kemudian kalian klik yang ini. 100 penanda lainnya. Ini tergantung berapa orang yang menandainya ya. Nah ini adalah tag-tag yang menandai teman kalian teman-teman. Ini juga kalian bisa lihat tag-nya ya. Oke teman-teman jadi gitu aja ya. Bagaimana cara mengetahui nama kita di kontak WhatsApp orang lain dengan menggunakan aplikasi yang bernama GetContact. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.